Hai adakah yang perlu diperbaiki jadi pola tanam dan strategi pemasaran dari tanaman kemangi ini serau kita berharap sebenarnya dia muda terus seperti ini sehingga bisa dipetik dan dijual setiap hari tetapi sedulur ternyata meskipun luasan lahan sedikit ya dengan jumlah tanaman kemangi sekitar 500 batang kita ternyata tidak mampu menjual secara rutin minimal 50 ikat per hari kita hanya berhasil memasarkan 6-10 ikat per hari sehingga pada akhirnya terjadi overproduksi dan kita tidak menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari tanaman kita ini pemasaran menjadi penting dan utama sedulur ketika kita berkebun atau melakukan wira usaha jenis bisnis apapun kemangi ini tentu masih bermanfaat karena kita bisa ketik ya ini batang yang sudah tua dan kita kumpulkan dan pada akhirnya kita menghasilkan gigi yang bisa kita tanam kembali tetapi sedulur pemasaran harus dikembangkan di perluas mungkin bandar yang datang mungkin tengkulat yang datang atau kita pasarkan sendiri ke pasar mencari celah pasar supaya akhirnya minimal volume 50 ikat ini memberikan kita hasil yang bisa menutupi biaya rutin dalam pemeliharaan maupun operasional dari usaha budidaya kemangi ini demikian sedulur dari lapangan pemasaran produk-produk jenis usaha kita apapun harus kita utamakan kita harus kembangkan sebelum kita panen atau sebelum produksi itu bisa terjadi kita jangan aktif pemasaran harus kita kembangkan secara offline maupun online demikian sedulur atur Assalamualaikum terima kasih salam sehat buat anda semua dimanapun berada ini sharing dan monggo terima kasih atas dukungannya selama ini monggo like subscribe dan jangan lupa notifikasinya dan salam sehat untuk anda kita semua dan sukses selalu